Pedang Zulfikar dipercaya sebagai senjata paling kuat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dalam sejarah Islam, pedang ini memang paling dikenal dibanding senjata lain yang digunakan pada masa itu. Bentuk pedang Zulfikar dikenal dalam beragam versi, tetapi yang paling populer dipercayai berbentuk melengkung dan berujung ganda. Pedang Zulfikar, yang konon berkekuatan sama dengan seribu tentara, pada akhirnya diwariskan kepada Ali bin Abi Talib. Nama pedang Zulfikar sendiri berasal dari kata fikar, yang berarti pembedaan atau pembagian. Lantas, bagaimana sejarah pedang Zulfikar? Sejarah pedang Zulfikar sebenarnya masih belum diketahui dengan pasti. Namun, menurut kepercayaan umat Muslim, pada masa Perang Badar, Nabi Muhammad mematahkan sebuah ranting yang secara ajaib berubah menjadi pedang Zulfikar. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pedang Zulfikar dikirim oleh Allah melalui Malaikat Jibril saat Nabi Muhammad sedang berdoa dalam pertempuran handak. Sementara versi lain lagi menyebutkan bahwa pada abad pertengahan, pedang besi dan baja diproduksi secara masif dan digunakan untuk bertempur. Setiap tentara dilatih menggunakan pedang, sehingga semua jenderal kerajaan, raja serta kaisar, memiliki pedang pribadinya masing-masing. Salah satu pedang yang dipunyai oleh Nabi Muhammad adalah pedang Zulfikar ini. Pendapat lainnya lagi mengatakan bahwa pedang Zulfikar adalah hasil rampasan sewaktu perang sedang berlangsung. Pada akhirnya, pedang Zulfikar diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada anak asu sekaligus menantunya, Ali bin Abi Talib, pada masa perang Ur. Terima kasih telah menonton!